Nih saudari, ini Betawi, ini semuanya janji Tuhan, Betawi bertobat. Satu orang bertobat, sisi rumah akan diselamatkan. Terima kasih. Kepada kita semua, orang-orang yang memakai peci mereka percaya kepada Yesus, Kristus, bukannya itu mereka menyerukan, memuji, nama Tuhan Yesus Kristus sebagai, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, peribadi mereka, itu sebabnya penting. Sekali pemberitaan Injil di seluruh dunia, dalam Roma Pasal 10 ayat 14 sampai 15 di sana dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka percaya kepada dia jika mereka tidak mendengarkan tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus seperti yang tertulis betapa indahnya kedatangan? Mereka yang membawa kabar baik oleh karenanya saudara seperti apa cobikan videonya seperti biasanya saya mengajar teman-teman semua untuk menyaksikan videonya. Berharap video ini ditonton sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini, video Salam Apa kabar semuanya? Luar biasa ye Bukan biasa di luar Bola basket masuk ranjang Jangan kaget kalau ayah datang Jika sembung pakai sepatu Nyambung-nyambung gitu Ini kenalin ayah pokal grup B2 B2 bukannya blackberry Bukannya babi panggang Tetapi betawi bermasmur Beli kemuliaan dong Buat babi kita di sorge Jangan setengah-setengah Setengah-setengah lambang kematian Coba lihat berdera setengah tiang Lambangnya apa? Kematian Begitu juga kalau kita ikut Tuhan Melayani jangan setengah-setengah Nanti setengah domba Setengah kambing Hidupnya doping Ini kenalin saudari Ini wajah-wajahnya betawi Betawi yang ditangkap Tuhan Keliatannya norak ya Tapi beken Karena ada babi di sorge Ayo ditangkap Tuhan pada tahun 2000 2003 Ayo diubahkan Tuhan Memang Kristen itu perubahan saudari Kalau gak berubah itu bukan Kristen Chris John Atau Chris Dayanti Kenalin Nama ayat SBY SBY apa saudari? Senang bersama Yesus Saya Bang Yudi Saya asli dari Betawi Tana tinggi tau? Tana tinggi saudari? Gak tau? Gak tau kesono aja Nah saya ditangkap Tuhan pada tahun 2000 Memang kalau dulunya Kalau ngeliat orang Kristen benci saudari Kayaknya mau nyambit aja Sekarang bencinya lain Benar-benar cinta Karena adik babi di sorge Istri saya satu Anak saya tiga Jangan dibalik Istri tiga Anak satu Yang sebelah kanan ayah namanya Bang Jo Beliau Betawi dari Cakung Yang pegang biola namanya Bang David Beliau Betawi dari Tanjung Priuk Yang pegang tam-tam namanya Bang Ance Beliau Betawi dari Tanjung Priuk Yang pegang seksopon Seksopon Namanya Bang Jul Beliau Betawi dari Pasar Baru Yang pegang lemari Maksudnya bapaknya gitar Namanya Bang An Beliau Betawi dari Kampung Rawat Lalu dulu emaknya komplit Bang kenapa sih main musik di gereja Saya bilang Makan di masjid gak boleh main musik Bisa hanya di gereja Sampai sekarang beliau di gereja Sodare Ini berkat doan cangcingnya Babe Betawi udah punya album Sepuluh lagu Dan bukunya Buat Mendalam iman kita Daripada kita baca lampu merah Lampu hijau Lama-lama lampu remeng-remeng CD-nya buat ngubah Jakarta Bekasi dan Sejabotabek Sodare Kalau Jakarta Sejabotabek terima Yesus Gak ada lagi preman Nanti preman Jadi penginjil Jangan dibalik Penginjil jadi preman Ini sodare Ini gak dijual sodare Ganti ongkos cetak aja Buat mempelebar Kerajaan Sorge Beri kemuliaan dong Buat babi kita di Sorge Kalau mau Tuhan jangan pelit-pelit Nanti berkatnya setengah Boleh nyanyi? Berapa lagu? Dua album Satu album Ente enak dekat Hane jauh Ayo bang Berang-berang Naik pesawat Berangkat Terima kasih telah menonton Tuhan Jakarta Yang dulu Nyi Itu Dijajik Sekarang kakak Karena udah Merdeka Amin Semua Anak Petawi Sampai Bila kakak Punya Hati Hari ini Telah Menjadi Bukti Tuhan Pake Kita Menjadi Saksi Bukti Jadi saksi Bang Enak Jadi saksi Tuhan Saksi Yang di itu Bang Tuhan Tuhan Saksi Di polisi Tuhan Tuhan Jauh ke sang ke ayah jadi percaya, mungkin ini Tuhan punya rencana. Sampai hijau banyak airnya, dicari orang, dicariin obat. Mumpung masih ada waktunya, same-same nyok kita bertobat. Bersobat, bukannya berobat, kalau berobat ente sakit melulu. Bersobat, bukannya berobat. Bersobat, bukannya berobat. Bersobat, bukannya berobat. Hari ini telah menjadi bukti, Tuhan pake kita menjadi saksi. Bersobat, bukannya berobat. Bersobat, bukannya berobat. Jauh ke sang ke ayah jadi percaya, mungkin ini Tuhan punya rencana. Sampai hijau banyak airnya, dicari orang, dicariin obat. Mumpung masih ada waktunya, same-same nyok kita bertobat. Mumpung masih ada waktunya, same-same nyok kita bertobat. Mumpung masih ada waktunya, same-same nyok kita bertobat. Kenapa emosinya begitu ya bang? Kabarnya jangan diinjak makanya bang. Iya, bisa begitu ya. Puas saudari? Puas? Ini kayaknya bang tegang amat nih bang. Kita udah jinak saudari-saudari. Jadi kita joget bareng ya. Setuju? Yang setuju angkat kaki. Angkat tangan maksudnya. Ini Betawi nanti mau ke Ambon, saudari. Mau ke Manado. Mau ke Aceh. Dan mau ke Belanda, saudari. Beli kemuliaan dong, buah babi kita di sorge. Soto kudus, soto babat. Artinya bang? Tuhan Yesus emang hebat. Bang, ada tamu bang? Siapa? Ada yang mau lewat dulu bang. Selamat sore buat babi. Nih saudari. Nih saudari. Ini betawi. Ini semuanya janji Tuhan. Betawi bertobat. Satu orang bertobat, sisi rumah akan diselamatkan. Mau lagu dangdut? Mau? Yang mau angkat tangan. Yang mau angkat tangan dong. Sesuai janji kita, kita joget bareng. Joget di tempat aja. Joget ya. Buat babi di sorge. Jogetnya gimana bang? Yel-yelnya gimana dangdut? Kok satu orang doang bang? Padahal 10.000 nih orang ini. Uang lebih 10.000 nih bang. Coba bang, lagi bang. Belasono bang. Coba yang belasono katanya. Hitung bang. I. I. A. Cakel. Semuanya. I. A. A. Dibalik, dibalik. A. I. I. Cakel. Anak sekolah minggu ayah. Lulus semua. Kita semua beredog. Kini 200.000. Kini. Menjadi manusia, buat orang berdose Direndahkan dirinya, mati di kayu salib Untuk menembus dosi, umat manusia Direndahkan dirinya, mati bagi manusia Karena begitu gede, kasihnya pada dunia Ialah Tuhan Yesus, rahmat dan alam semesta Ialah Juru selamat, umat manusia Nyodat kembali, dan jadi malah Yesus Hidup entekan damai, aman dan semose Kekal selamainya Amin Ayo bang, po Eh Eh Yang depan, yang depan Eh Firman alam, tak turun ke dunia Menjadi manusia, buat orang berdose Direndahkan dirinya, mati di kayu salib Untuk menembus dosi, umat manusia Direndahkan dirinya, mati bagi manusia Karena begitu gede, kasihnya pada dunia Ialah Tuhan Yesus, rahmat dan alam semesta Ialah Juru selamat, umat manusia Nyodat kembali, dan jadi malah Yesus Ialah Juru selamat, umat manusia Nyodat kembali, dan jadi malah Yesus Hidup entekan damai, aman dan semose Kekal selamainya Nyanyi bareng ya Hidup entekan damai, aman dan semose Kekal selamainya Sekali lagi dong Hidup entekan damai, aman dan semose Kekal selamainya Sekali lagi yang kuatnya Hidup entekan damai, aman dan semose Kekal selamainya Nah teman-teman gereja YouTube bagaimana pendapat Dan tanggapan saudara setelah Menyaksikan videonya oleh karenanya Silakan berkomentar di kolom komentar Berharap komentar saudara adalah Komentar yang membangun komentar yang Positif, yang baik Serta komentar-komentar yang mengedukasi kita Semua, nah skim dia teman-teman video Saudara kita dari Betawi yang dimana Mereka percaya kepada Yesus Kristus Mereka menyerukan dan memuji Tuhan Yesus Di dalam kehidupan mereka Kemudian Allah sendiri memakai mereka ini Untuk menjadi saksi atau duta Kristus Khususnya di suku Betawi Wow sungguh luar biasa Saudara itu sebabnya Dalam Injil Lukas Pasal 15 ayat 10 di sana dikatakan Ed, Yesus berkata Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada sukacita di surga Saudara dan malaikat-malaikat Allah Karena satu orang berdosa bertobat Saudara di dalam Lukas 15 ayat 10 ini Yesus berkata kepada saudara dan saya Bahwa akan ada sukacita di surga Para malaikat-malaikat Allah Bersukacita Karena satu orang-orang Berdosa telah bertobat Ia dengan kata Lain satu orang bertobat dan terima Tuhan Yesus Kristus malaikat-malaikat Allah yang ada di surga bersukacita atas Pertobatan orang tersebut Saudara, penting sekali menjadi saksi dan Pemberitaan Injil iaitu Yesus Kristus Pentingnya setiap orang untuk percaya Kepada Yesus Kristus Pentingnya setiap orang untuk mendengarkan tentang Yesus Kristus Pentingnya setiap orang Diutus untuk memberitakan tentang Kristus Jadi orang berdosa dapat Diselamatkan jika ia mendengarkan Tentang Yesus Kristus Ia mempercayai Dengan penuh dan setia pada keyakinan Iaitu kepada Yesus Kristus serta Meyakini bahwa keselamatan hanya ada di Dalam Yesus Kristus untuk unuh itu Gereja dalam hal ini iaitu saudara dan Saya orang percaya hamba Tuhan harus Siap diuntus untuk memberitakan Injil Jadi skim sebabnya Injil itu penting Untuk diberitakan penting untuk Disampaikan penting untuk Dideklarasikan Karena mengapa melalui Injil iaitu Yesus Kristus mereka orang-orang yang Terhilang orang-orang yang belum percaya Orang-orang yang yang belum mengenal Yesus Kristus Mereka boleh percaya melalui Pemberitaan Injil jadi keselamatan di Dalam Yesus Kristus bukan moga-moga Tetapi keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah sebuah kepastian sebab di Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di Sana Dikatakan Akulah jalan kebenar dan hidup Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku Ia di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 juga di sana Dikatakan Sebab Keselamatan tidak ada di dalam siapapun Selain di dalam dia Sebab di bawah Kolong langit ini tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan Di dalam Filipi 2 ayat 9 di sana dikatakan itu sebabnya Allah Sangat meninggikan dia dan mengaruniakan Kepadanya nama di atas segala Nama Jadi saya mengajar saudara Untuk mengambil kesempatan ini untuk Percaya kepada Yesus Kristus Karena Hanya di dalam Yesus Kristus anda dapat Diselamatkan perbuatan baik anda tidak Membuat anda Untuk masuk surga Tetapi keselamatan hanya ada Di dalam Yesus Kristus Sekianlah video saya kali ini Sampai bertemu di video saya selanjutnya Saudara Tuhan Yesus memberkati kita Semua shalom gereja YouTube Cukup rupiah 10.000 Perpekan Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis Saudara gereja YouTube mau engkak ambil bagian dalam program Membagikan satu juta Alkitab gratis di Indonesia Saya percaya pasti mau Dari gereja YouTube buat gerakan Membagikan satu juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab Kita punya sebuah program Membagikan satu juta Alkitab gratis di Indonesia Ia jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab Membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab Dengan bentuk fisik Nah ini Kalau kita bersama-sama dukung ini Bisa bergandengan tangan Kita gunakan channel gereja YouTube Untuk terus bergerak maju Dan berdampak mewujudkannya bersama Misinya apa? Kita Ingin mencetak satu juta orang yang hafal dan haus Akan firman Tuhan iaitu melalui Alkitab gratis Nah kalau ini bisa Terjadi satu juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab Maka kalikan sepuluh Maka sepuluh juta orang akan membaca Alkitab Membaca firman Tuhan Dengan itu Ini tidak akan terwujud Kalau tidak dengan cara bergandengan tangan Ayo Saudara-saudara gereja YouTube Kita gunakan channel gereja YouTube Untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi Dukung program ini Agar kita bisa membagikan satu juta Alkitab gratis di Indonesia dengan Cukup sisikan rupiah sepuluh Kosong 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 Perpekan Puji Tuhan kita dapat berbagi Berdampak memuliakankan nama Tuhan Yesus Yak ikutan detailnya ada di KOLOM deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube Yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita Nomor Bank BRI 042101003420566 Dengan menulis P8 Artinya program kedelapan gereja YouTube Mungkin itu pengumuman kali ini Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube Dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!